Intro Setelah terjadi selama 3 tahun oleh pandemi COVID-19 Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Purworejo Menggelar agenda hari bermuhammadiyah Kabupaten Purworejo Yang peringatannya dipusatkan di Komplek Perguruan Pondok Pesantren Darul Arkom Purworejo Sabtu 23 April 2022 lalu Disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Ahmad Darusman Bahwa hari bermuhammadiyah merupakan kesempatan penting dan momentum Guna merekatkan serta pengkonsolidasian organisasi Sebagai upaya untuk menguatkan ukuah Islamia Menguatkan organisasi Muhammadiyah Sekaligus sebagai sarana untuk mensosialisasikan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan Khususnya program pondok dan penggalangan dukungan moral maupun material Dalam hal ini pondok pesantren Darul Arkom Istimewanya dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan, amal usaha, dan jamaah lingkungan sekitar Mudah-mudahan momentum semangat hari bermuhammadiyah hari ini akan kita bawa kepada semangat hari bermuhammadiyah pada masa-masa yang akan datang Dengan harapan secara umum nanti seluruh amal usaha yang ada di Muhammadiyah Kabupaten Purworejo ini bisa tumbuh dan berkembang Sehingga nanti kalau ini tempatnya bergiliran sekaligus juga untuk mensupport wilayah atau cabang, ranting yang ketempatan untuk menyelenggar kegiatan ini Sehingga punya semangat untuk memajukan persyarikatan Muhammadiyah Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peletakan batu pertama gedung untuk pengembangan pondok pesantren Darul Arkom Berupa sebuah gedung berlantai tiga di lokasi komplek pondok pesantren Darul Arkom Peletakan batu pertama dilakukan oleh Ketua Majelis Tablik dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Dr. K.I. Haji Danusiri MAG Didampingi oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Dr. Andes Haji Pujiono Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bayan Dr. Rofik Nurhadi MAG Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo Haja Jafrin Ermanur Hayati MST Direktur Pondok Pesantren Darul Arkom Purworejo Teguh Priyono SPDI Dan Kepala SMP Muhammadiyah Jono Bayan Erlinda Windiastranti SPD Kegiatan serupa direncanakan kedepan akan dilaksanakan secara berkelajutan dalam satu tahun tiga kali Sehingga diharapkan seluruh amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Purworejo bisa tumbuh dan berkembang Dalam kegiatan itu juga menampilkan hafalan kolektif Al-Quran Surat Assof dan Surat Al-Jumu'ah Serta penampilan kotbah atau pidato empat bahasa Yakni bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa oleh Santriwati Juga diselenggarakan pengajian akbar yang diisi oleh Ketua Majelis Tablik dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Dalam tausianya menyampaikan tentang pentingnya penguatan karakter warga Muhammadiyah dengan beriktiba kepada nabi dan para sahabat Selain itu juga diramaikan dengan gelaran bazar UMKM milik warga Muhammadiyah Baik itu berupa kuliner snack, kue kering, sembako, buku pengetahuan, ataupun produk pertanian seperti jambu kristal Bahkan khusus untuk hasil penjualan jambu kristal diinfalkan guna mendukung pembangunan gedung yang baru saja dimulai Saya apresiasi terhadap peringatan hari berumah Muhammadiyah justru di bulan Ramadan ini Berdasarkan peristiwa-peristiwa besar bagi umat Islam, perubahan-perubahan besar itu selalu terjadi di bulan Ramadan Ya, perang badar kemenangan di bulan Ramadan Fatuhumakah di bulan Ramadan Menaklukkan konstatiumel bulan Ramadan Kemerdekaan bangsa Indonesia bulan Ramadan Insya Allah nanti membangun gedung lantai 4 ini untuk pesondok pesantren ini Insya Allah juga dimulai pada bulan Ramadan Adalah berkah bulan Ramadan Apalagi ini sudah 10 hari yang terakhir saat-saat secara umum turunnya Laylatul Qadar Insya Allah kita semoga semuanya seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Purwordo itu Baik dari Muhammadiyah maupun Asia Sehingga secara umum persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Purwordo Semakin berkembang, semakin berkembang Generasi ada terus dan pondo ini segera terwujud Dari Bayan, citizen jurnalis Ahmad Maulidin Musdani Bagelain Channel mengaporkan Terima kasih telah menonton